kita akan membahas custom format sales. Pada saat kita bekerja dengan Excel, pasti kita akan melakukan formatting terhadap angka. Contoh di sini ada angka 10 juta. Kalau kita ingin format, kita bisa gunakan yang ada di home. Di sini ada beberapa pilihan. Ada dolar sign. Kemudian percentage. Kemudian ini, koma style. Kalau kita pilih, formatnya seperti ini. Kemudian bisa kita ganti. Di sini ada beberapa pilihan juga. General tanpa format. Ini adalah general. Kalau koma style seperti ini. Kalau kita kembalikan ke general seperti ini. Ini adalah format yang sudah standar. Bagaimana kalau kita ingin membuat format yang tidak ada di sini. Tidak ada pilihannya di sini. Misalnya, saya mau buat format angka dalam ribuan. Angka dalam ribuan berarti angka 10 juta ini akan dibagi seribu. Dalam ribuan ya. Kita bagi seribu ya. Biasanya kita buat di tempat lain. Di sini misalnya ya. Sama dengan kita bikin formula. Angka ini kita bagi dengan seribu ya. Hasilnya menjadi 10 ribu ya. Nah, kita bisa membuat tanpa harus kita bagi ya. Kita bisa membuat tampilannya saja yang menjadi dalam ribuan. Angka aslinya tetap tidak berubah. Nah, itu kita gunakan shortcut untuk menampilkan format cell ya. Shortcutnya adalah control 1. Atau cara konvensionalnya klik kanan format cell gini ya. Cara konvensional ya. Pakai shortcut bisa juga control 1. Control 1. Dia akan muncul format cells. Nah, di sini kategorinya sudah ada. Yang sudah standar ya. Currency, accounting. Dan di paling bawah ada pilihan custom. Nah, di custom ini kita bisa membuat lebih banyak lagi formatting yang kita inginkan ya. Dan di sini sudah ada referensinya. Mulai dari general. Kelihatan ya. Kalau kita pilih general. Sample-nya akan berubah ya. Kalau kita pilih yang koma style. Ini adalah koma style ya. Tanda pagar, koma pagar-pagar nol ya. Ini koma style ya. Coba saya perbesar. Pakai magnifier ya. Magnifier. Custom. Kemudian. Kalau general, sampelnya seperti ini ya. General sama 0 sama. 0 itu sama dengan general. Ini dengan dua decimal ya. 0.00. Ini koma style. Jadi ada pemisah ribuan ya. Tanda pagar, koma pagar-pagar nol ya. Nah, sekarang bisa kita edit ya. Di bagian type ya. Formatnya bisa kita edit. Misalnya saya mau dalam ribuan, saya pilih yang koma style misalnya ya. Bisa juga yang general juga bisa ya. Bedanya kalau koma style ada komanya kalau ada ribuan ya. Misalnya kita pilih yang koma style ya. Pagar, koma, pagar-pagar nol. Kalau kita tambahkan koma satu kali di belakang, kita lihat sampelnya apa yang terjadi. Angkanya berubah menjadi 10.000 ya. Komanya kita hapus. Angkanya 10 juta kan. Kalau kita tambahkan koma di belakang satu kali, angkanya akan berubah menjadi 10.000 ya. Jadi dengan menambahkan koma di belakang, angka ini akan dibagi dengan seribu. Jadi dalam ribuan jadinya ya. Kalau kita oke, kita lihat di sini ya. 10.000 tampilannya. Tapi kalau kita lihat di formula bar di atas ya, ini angka aslinya kan. Tetap 10 juta. Tidak berubah. Jadi kalau angka ini saya kalikan 5 misalnya di sini ya. Sama dengan B6. Saya kali dengan 5. Enter. Hasilnya adalah 50 juta. Bukan 50 ribu ya. Jadi walaupun tampilannya 10.000 ya. Tapi tetap angka aslinya 10 juta. Tidak berubah ya. Hanya tampilannya saja. Sehingga kalau kita kalikan dengan 5, yang muncul bukan 50 ribu. Tapi tetap 50 juta. Oke, silahkan dicoba. Jadi caranya tinggal kita klik cell-nya ya. Kemudian ctrl 1. Shortcut ini muncul di pretest ya. Tadi ya. Ada pertanyaannya ya. Untuk menampilkan format cell. Shortcut-nya adalah ctrl 1. Setelah itu kita pilih custom. Kemudian kita pilih koma style ya. Tinggal kita tambahkan koma di belakang satu kali ya. Setelah itu oke. Karena tadi saya sudah buat ya. Otomatis sudah disimpan di paling bawah. Jadi yang apapun yang kita buat di sini akan disimpan di paling bawah ya. bisa kita gunakan untuk selanjutnya. Untuk workbook yang baru. Ya. Dia akan ada terus ya. Oh maaf. Dia hanya berlaku untuk workbook ini saja ya. Jadi kalau kita buka workbook baru ini akan hilang ya. Tapi dalam workbook ini dia akan tersimpan. Oke. Ini hasilnya ya. Untuk yang dalam jutaan tinggal kita tambahkan komanya sekali lagi. Kontrol 1. Custom. Saya cari yang tadi sudah disimpan ya. Tinggal tambahkan koma sekali lagi. Jadi komanya dua kali. Nah ini dibagi satu juta ya. Hasilnya jadi sepuluh. Komanya sekali adalah dibagi seribu. Koma dua kali dibagi satu juta. Koma tiga kali dibagi satu miliar. Koma empat kali dibagi satu triliun. Gitu kelipatannya ya. Seribu. Satu juta. Satu miliar. Satu triliun. Dan seterusnya. Kemudian kita bisa juga menambahkan teks di belakang. Teks. Misalnya ini contohnya. Di B8 saya ingin tampilkan dalam jutaan. Dan dikasih akhiran M. M itu singkatan dari milian. Caranya klik B8. Control 1. Custom. Kita cari yang tadi kita buat ya. Ini ya. Tinggal kita tambahkan teks ya. Saya kasih spasi supaya ada jeda ya. Antara angka dengan teksnya. Kasih spasi satu. Setelah itu huruf M. M nya harus pakai petik dua ya. Tanda petik dua atau kutip dua. M kutip dua lagi. Kita lihat sampelnya 10M. Hasilnya kalau kita klik OK. Seperti ini ya. Tekstnya bebas. Tidak harus satu huruf. Boleh beberapa huruf. Misalnya ini kalau saya ganti. M nya dengan juta. Bisa ya. Gitu ya. Oke. Hasilnya jadi 10 juta. Tekstnya bebas ya. Yang penting harus di dalam tanda petik dua ya. Jadi walaupun kelihatannya sudah bukan number lagi ya. Karena ada teks ya. Tetap bisa dikalkulasi. Misalnya di B14 sama dengan angka ini. Saya kali dengan 10. Bisa ya. Jadi 100 juta ya. Walaupun kelihatannya disini sudah bukan angka lagi. Karena ada teksnya ya. Tetap dia formatnya adalah number. Walaupun tampilannya kelihatannya bukan number ya. Teks ya. Nah tadi teksnya di belakang. Bisa juga teksnya di depan. Contoh. Di sini pada saat kita membuat kolom total. Biasanya totalnya disini kan ya. Total. Gitu ya. Total. Baru angkanya disini kan ya. Gitu ya. Jadi teksnya sebelah kiri. Angkanya disini gitu ya. Gitu ya. Gitu kan ya. Nah ini bisa kita buat dalam satu sel. Teks total ada dalam satu sel. Kita coba di B9. Control 1. Custom. Kemudian kita cari yang terakhir dibuat ya. Misalnya yang ini ya. Yang akhirannya M. Saya tambahkan di depan. Teks total. Jangan lupa pakai tanda petik 2 ya. Total. Titik 2. Petik 2. Kita kasih spasi supaya tidak. Ya supaya ada jarak ya. Satu spasi ya. Kemudian oke. Hasilnya seperti ini ya. Tapi kan umumnya teksnya ada di pojok kiri ya. Angkanya ada di pojok kanan gitu ya. Nah ini bisa kita gunakan tanda bintang ya. Bintang. Tanda asteris ya. Tanda bintang ini ya. Ini untuk meripit. Mengulang-ulang ya. Meripit. Meripit karakter setelah dia. Jadi. Kita akan coba meripit spasi ya. Kita edit yang di B9. Control 1. Di sini akan kita tambahkan setelah total ya. Kita tambahkan tanda bintang. Setelah tanda bintang ini spasi kan ya. Berarti spasi ini akan di repeat diulang-ulang. Hasilnya bagaimana? Kita klik OK. Totalnya menjadi ada di pojok kiri ya. Tengahnya ini adalah spasi sebetulnya ya. Spasi yang diulang-ulang ya. Sehingga totalnya terdorong ke kiri dan angkanya terdorong ke kanan ya. Dan ini pada saat kita lebaran kita atur ya. Dia mengikuti ya. Jadi tinggal tambahkan. Kita tambahkan bintang. Terus setelah bintang apa? Spasi ya. Contoh lain. Saya ganti spasi dengan tanda titik. Hasilnya akan seperti apa. Jadi ini spasinya. Saya ganti dengan tanda karakter titik ya. Titik ya. Hasilnya akan seperti apa. Berubah menjadi titik-titik ya. Jadi titik-titik ini yang di repeat diulang-ulang. Bisa spasi atau bisa juga underscore ya. Saya ganti dengan underscore. Titiknya saya ganti dengan underscore ya. Hasilnya akan seperti ini. Biasanya kalau di laporan accounting ya. Seperti ini ya. Dikasih ada garisnya ya. Titik-titik atau underscore ya. Ini juga keluar di pre-test ya. Ada soal untuk yang menanyakan bagaimana cara merubah angka menjadi dalam jutaan ya. Jawabannya adalah ini ya. Nah sekarang bagaimana kalau kita ingin dinamis ya. Pada saat kita membuat laporan yang interaktif ya. Jadi bisa kita ganti-ganti. Ada parameternya bisa kita ganti-ganti ya. Nanti angka yang muncul kan bisa berubah ya. Bisa saja angka yang muncul adalah dalam ribuan. Bisa saja dalam jutaan gitu ya. Bisa saja dalam ratusan. Nah kita mau buat dinamis. Jadi pada saat angkanya muncul angka ribuan. Angka tersebut akan otomatis dibagi seribu. Dikasih akhiran. K misalnya. K itu singkatan dari kilo ya. Jadi misalnya angka yang muncul adalah 50 ribu. Jadinya 50 K. gini ya. Yang pada saat munculnya misalnya 20 juta. Nanti dia berubah menjadi 20 M. Gini ya. Dan pada saat yang muncul angkanya ratusan. Misalnya 750. Yang muncul seperti ini. Tanpa ini apa. Tanpa format ya. General gitu ya. Berarti ada tiga kondisi ya. Kondisi pada saat angkanya ratusan. Pada saat angkanya ribuan dan jutaan ya. Nah disini kita bisa buat formatnya. Misalnya di B10 ya. Kita membuat dinamis formatnya. Di B10 ya. Kita Control 1 ya. Masuk ke custom. Kita buat yang general dulu ya. Yang ratusan ya. Kita bisa mulai dari angka 0 ya. Nah baru kita kasih kondisi. Cara memberi kondisi adalah dengan tanda kurung siku ya. Kurung siku. Jika angkanya lebih kecil dari 1000. Angka lebih kecil dari 1000 berarti angka ratusan ya. Sampai 999. Maka formatnya adalah 0. 0 ini adalah general ya. Jadi ini adalah kondisi pertama ya. Jika angkanya yang muncul di sini adalah angka ratusan ya. Maka formatnya adalah general. Kemudian masuk ke kondisi yang kedua. Kita pisahkan dengan tanda titik koma. Kondisi yang kedua adalah jika angkanya lebih kecil dari 1 juta ya. Berarti angka ribuan ya. Lebih kecil dari 1 juta. Formatnya adalah 0.00 ya. Dengan 2 dengan 2 desimal ya. Kemudian kita kasih koma sekali ya. Dalam ribuan ya. Koma sekali. Kemudian spasi dikasih akhiran K. Kilo ya. Ini adalah kondisi yang kedua. Titik koma lagi. Nah kondisi yang ketiga tidak perlu lagi pakai kondisi. Tidak perlu lagi pakai kurung siku. Langsung saja formatnya untuk jutaan. Berarti formatnya 0.00 komanya dua kali ya. Koma-koma spasi dikasih akhiran M. Gitu ya. Jadi karena disini cuma ada tiga kondisi kan. Kalau dia ratusan ya. Kalau dia ribuan ya. Atau kalau bukan ratusan bukan ribuan pasti jutaan yang terakhir berarti yang diambil ya. kondisi yang terakhir. Jadi kondisi disini cuma bisa tiga ya. Bapak-Ibu nggak bisa ada tambahan satu lagi misalnya dalam miliaran. Karena maksimal cuma tiga kondisi. Kondisi pertama kondisi kedua kondisi ketiga. Bagaimana kalau saya mau memunculkan dalam miliaran. Berarti startnya jangan dari ratusan. Startnya dari ribuan ya. Mulai dari sini ya. Mulai dari sini. Kemudian tambahkan jika di bawah satu miliar berarti jutaan ya. Baru yang terakhirnya berarti miliaran gitu ya. Karena disini ada keterbatasan cuma tiga kondisi ya. Kalau laporannya angkanya sampai miliaran pasti kayaknya nggak akan muncul angka ratusan ya. Angka dalam ratusan ya. pasti minimal jutaan ya. Ribuan atau jutaan ya. Kalau kita klik OK kita lihat disini hasilnya jadi 10 juta ya. Coba kita ganti menjadi angka 150. General ya. Misalnya saya ganti menjadi 3.450. jadi 3.45.000 Saya ganti 34.260.000 menjadi 34.26M ya. Otomatis ya. oke silahkan coba ini formatnya ya. ini formatnya ya. 4.560.000 5.560.000 ya. 6.560.000 6.560.000 6.560.000 7.560.000 Terima kasih.